Intro Hai hai assalamualaikum anak-anakku kelas 8 Berjumpa lagi dengan saya Rina Andibah, guru MTSN 3 kota Tangerang Kali ini pembelajaran kita adalah tentang menyajikan teks eksposisi Dan dalam materi ini juga kita akan mempelajari tentang menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer Dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan strukturnya Pembahasan yang pertama adalah langkah-langkah penyajian Kita akan mencari tahu langkah-langkah apa saja yang ada dalam penyajian teks eksposisi Ada 6 poin yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah menemukan topik yang akan disajikan Di sini kita harus menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas dalam teks tersebut Yang kedua menentukan tujuan Tujuan dari penulisan teks eksposisi ini untuk apa dan tujuan kita mengambil tema itu juga untuk apa Yang ketiga adalah memilih data yang sesuai dengan tema Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah Mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi Bahan atau data dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara secara langsung Kemudian langkah berikutnya adalah membuat kerangka karangan Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis atau tersusun Yang kelima adalah pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan Setelah kerangka karangan tersusun, langkah selanjutnya adalah mengembangkan secara lebih lengkap Agar ciri-ciri eksposisi dapat tersawirkan Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu Dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan Yang terakhir, langkahnya adalah membuat simpulan Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan Bahkan harus memperkuat tesis tersebut Materi yang kedua adalah tentang kegiatan penyuntingan Jadi setelah kita membuat tulisan eksposisi, maka ada tahapan penyuntingan Cara penyuntingan yang baik adalah sebagai berikut Pertama, membaca kalimat demi kalimat dalam teks eksposisi Yang kedua adalah memperbaiki tanda baca dan ejaan Kita harus meneliti penggunaan tanda baca dan ejaannya apakah sudah baik dan benar Yang ketiga adalah memperbaiki keterpaduan paragraf Harus dilihat apakah setiap paragrafnya itu sudah satu dan padu antar kalimatnya Kemudian yang keempat adalah mengklasifikasikan teks pada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang Demikian tadi anak-anakku pembahasan materi kita hari ini Sampai berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh berikutnya Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh